Intro Satu lagi mungkin terkait dengan orang yang menikah Karena ketidaktahuannya sejatinya orang yang menikahkan ini adalah bukan walinya Misalnya orang tua angkat Atau karena dia tidak tahu seorang ustad itu bisa jadi wali Kemudian dia dinikahkan oleh ustad Apa yang harus dia lakukan dan bagaimana jika dari pernikahan pertama yang Dinekahkan oleh bukan walinya ini menghasilkan anak Nikah kemudian walinya adalah bapak angkat Ini adalah tentu nikah yang tidak sah Karena bapak angkat bukan wali Namun karena kebodohan atau ketidakmengertian sebagian orang Dikira ini sebagai nikah yang nikah sah Maka ini mudah-mudahan termasuk dalam kategori nikah subahat Nikah subahat adalah nikah yang dikira halal Oleh pelakunya Dalam hal ini adalah laki-laki dan perempuan Dikira itu halal padahal sebenarnya itu tidaklah halal dalam timbangan syariat Maka apa yang harus dilakukan ketika menyadari kalau ini adalah nikah subahat yang semula dikira halal padahal tidak halal Maka yang pertama adalah tentu hentikan hubungan badan Hentikan hubungan badan Kemudian tidak dekat-dekat dengan perempuan tersebut Kemudian tunggu istiabrak satu kali haid Memastikan kalau apa yang telah terjadi kemarin Hubungan badan yang telah terjadi itu tidak menghasilkan keturunan Setelah dipastikan telah istiabrak satu kali haid Haid kemudian sudah selesai Maka nikah bisa diulangi Dengan wali yang benar Sedangkan anak yang terlahir dari nikah subahat Statusnya adalah anak nasab yang sah Dia tidak berstatus sebagai anak zina Anak nasab yang sah Karena yang terjadi adalah nikah subahat dan bukan bersina Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita kupas di kesempatan kali ini pemirsa Dan kembali lagi kita ingatkan Hukum asal dalam hubungan badan adalah satu hal yang dilarang Maka pastikan ketika seseorang melakukan akad nikah Dia akad nikahnya betul-betul sah Dan hindari perselisihan dalam masalah ini Kita sampaikan jazakumlah khairan atas apa yang disampaikan oleh Ustaz Haris Menandar Mudah-mudahan kesempatan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita Terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Anda